Halo assalamualaikum bosku ya jumpa lagi ya nah kali ini ini saya lagi di lahan stakingan ya pembukaan lahan gambut untuk tanaman sawit ya ini kerjaan saya ya dan di ujung sana diseberangnya itu adalah lahan saya yang sudah saya tanami sawit ya cuman rupanya di tengah itu ada sisa 50 meter dan itu nanti rencananya mau saya bagi sama yang punya tanah yang disini ya jadi 25 meter 25 meter jadi dari parit ini ke parit sana sebenarnya 400 ya cuman mungkin ada penggalian ini agak melebar penggalian yang di depan ini ini parit pembatas ya dan yang di parit sana itu agak melengkung ya kalau saya lihat di peta itu jadinya 450 meter jadi masih ada sisa 250 meter yang nanti bakal kita bagi lumayan kan kalau kita mau bikin kita 88 berarti masih dapat sekitar 18an batang jadi disini apa ya jadi kalau saya kalau staking lahan gambut seperti ini ini kelihatan bersih ya memang ya karena ini saya poles ya saya sapu tapi tidak mengurangi tidak menurunkan tanah maksudnya itu kalau ada akar itu kita cabut tapi gak kita gak kita buang di jaluran kotor tapi kita balik gitu loh jadi hanya atasnya saja yang dipoles bukan kayak yang stakingan punya oom kemarin ya waktu lahan replanting replanting dari pemerintah kayaknya itu stakingnya banyak bolong-bolong jadi kelihatan lahannya itu kelihatan rendah dan itu sebenarnya gak relevan ya gak relevan nah ini kalau seperti ini nanti mainnya udah bisa cukup main tebas jadi tidak main semprot ya kalau pengalaman kami disini bukan saya ya saya lihat punya kebun orang itu yang mainnya semprot itu di lahan gambut apalagi dia mainnya kontak sama sistem terus menerus lahan gambutnya itu jadi tumbuh lumut ya kayak apa ya kayak rumput kesetan kalau kalian bilang disini nah kalau sudah tumbuh rumput kesetan itu itu susah tanahnya itu mati gitu jadi kalau mau ngidupin tanahnya itu susah kayak mau dikasih nafas buatan jadi kalau kalau solusi saya kalau untuk di lahan gambut kurangi semprot bukan gak boleh ya boleh semprot tapi jangan terus-terusan semprot karena kalau semprot itu racunnya itu gampang meresap di lahan gambut karena lahan gambut ini kan prinsipnya kan apa identik dengan kayak busa sebenarnya lahan gambut itu bepori gitu jadi racunnya itu masuk ke dalam selah-selah tanah jadi gak mau ilang gitu mas bro ya jadi kalau saran saya lebih baik ditebas gitu tapi nanti ada yang jawab gini biasanya tapi lahan saya main semprot aman-aman aja kalau memang kuat pupuknya aman-aman saja maksud saya itu kalau lahannya disemprot terus pupuknya makannya kuat gitu terlalu banyak makan pupuk ya karena gini prinsipnya kalau saya pribadi ya karena saya suka baca-baca sebenarnya di lahan gambut ini sudah tersedia unsur hara nah jadi pemanfaatan kita itu gimana cara kita itu mengolah ya unsur hara tersebut gitu makanya kalau dikasih semprotan ya mati unsur haranya banyak yang hilang gitu makanya kalau di gambut itu dikasih delumit ada kemarin pernah lihat apa namanya dia punya tetangga ya dia kurang dia memakai pupuk lain dia hanya memakai pupuk delumit sama apa DX100 kalau gak salah apa namanya kayak dekomposter itu itu buahnya mantap-mantap mas bro jadi jadi yang mantapnya itu ya pemanfaatkan lahan gambut semaksimal mungkin jadi sebenarnya unsur hara disini itu sudah komplit karena sudah banyak pembusukan akar pembusukan dedaunan ya yang tugas kita itu terpenting itu yang pertama kalau saya ya menambah mikroba ya menurunkan jat asam kalau ada sisanya baru kita belikan pupuk gitu jadi kalau lahan gambut ini kalau padahal kalau sempat mau disamakan ya perawatannya seperti lahan tanah putih tanah putih kalah yakin tanah putih kalah cuman memang ada mungkin sebagian daerah yang sawitnya banyak tumbang yang sawitnya banyak tumbang itu dia yang berair lahannya itu bekas berair belum kering sudah ditanam habis itu penggalian tanahnya langsung kering jadi banyak pori-pori terlalu bepori gitu ya lahan lahan gambutnya itu tapi alhamdulillah kalau di sekitaran sini kurang ya lahan gambutnya apa namanya kurang ya yang tumbang-tumbang itu kurang gitu mas bro yang mungkin seperti itulah ya saya mau kerja ini kebetulan ini alat bos oke bos lanjut ya ini saya lagi kerja ya kita tengok lokasinya itu sudah setengah jadi ya bos ya kita sudah setengah jadi nah inilah lahan stakingannya ya karena saya nggak bisa bikin video karena nggak ada kawan untuk merekam ya dan ini lahannya agak berair ya karena kan di kita kan apa namanya lagi musim penghujan jadi seperti inilah saya stakingnya ini nggak langsung bersih nanti yang lubang-lubang ini nanti bakalan kita poles ya biar kelihatan cantik ya mungkin nanti setengah hari nanti tembus 200 meter ini ya satu jalur ya satu hari setengah lah untuk satu hektar ya pakai alat kecil bos ini kerja di kebun di kampung sendiri ya ini sebenarnya yang saya kerjakan ini itu lahannya bapak ya cuman tukar tukar lahan sama pak de ya jadi ini sekarang lahannya pak de yang lahan pak de yang disana itu punya lahan bapak oke bakal kita lanjut nah itu kayu aranya lumayan besar dan disini tuh ada ular semalam tuh ya dua hari yang lalu tuh kawan ketemu ular kobra besar ya hampir sebesar paha ya namanya di hutan belantara lah bro hewan apa sih yang gak ada ya apalagi kanan kiri itu sudah PT ya belakang sana ada PT sawit dan PT akasia oh kemana larinya satwa-satwa itu kan kalau tidak ke area perkampungan ya lahannya ini pokok apa kayu saya gak tahu jenis-jenis kayu padahal saya itu lama di kerja di alat oke saya lanjut kerja dulu nanti kalau sudah selesai baru saya sebil hasilnya oke assalamualaikum oke mas bro nih jaluran kedua ya baru mulai buka jalur belum selesai jalur pertama udah selesai ya tapi alat kita aku sudah tidak yakin kemarin lah selasanya selesai